Halo guys, ketemu lagi di channel ini namanya Samsung Galaxy Buds Jadi berdekat ini gue akan share ke kalian pengalaman pada saat gunain Samsung Galaxy Buds ini kayak gimana sih? Nah, karena gue sebagai cewek berhijab itu suka repot kalau misalkan pakai earphone yang ada cable-nya Dari mulai nyelipinnya, terus ngumpetinnya, pokoknya agak repot kalau misalkan digunain di luar ruangan nih guys Maka dari itu Kira-kira apakah si earbud ini bakal jadi solusinya? Nah, selalu itu like dulu video dan subscribe channelnya ya Sebagai informasi, Galaxy Buds ini dibandul dengan harga resmi sekitar 1,8 juta Nah, kalau misalkan kalian nggak suka warna kuning atau lebih suka warna kalem Ada dua pilihan warna lagi di mana warnanya itu hitam dan juga warna putih nih guys Sebenarnya untuk isi box daripada Samsung Galaxy Buds ini yaitu adanya charger case Ada earbud 3 set, ada USB Type-C dan juga sticker IMEI nih guys Nah, kalau main bagian desainnya, berbeda dengan Airpods dari Apple Kalau Samsung Galaxy Buds ini bentuknya melingkar memanjang Yang kayak kapsul agak besar gitu sih bentuknya Nah, pada bagian atas charger case-nya itu tampak jelas Kalau Buds ini itu mengadopsi kualitas suara dari AKG Lalu pada bagian Y-nya ada informasi dari mulai modelnya, serial number dan juga dayanya di garis Lalu pada bagian belakang itu terdapat port charger Di mana sudah mendukung Type-C Dan juga kalau misalkan kalian lupa bahwa kabel datanya Kalian bisa nge-charge pakai Samsung Galaxy S10 series Di mana tinggal nyalain aja wireless power share-nya Habis itu tempelin dan udah otomatis nge-charge Karena memang mendukung wireless charging di garis Lalu kalau misalkan kalian buka charger case-nya Itu berasanya tutupnya tuh kalau menurut berbadi ya Agak kayak kurang solid ya Tapi untungnya ada magnet yang bikin buka tutupnya tuh kayak bikin lebih apa ya Asik gitu dan berbunyi kayak gini nih Gitu Lalu kalau untuk koneksinya sendiri Kalian bisa gunain smartphone apapun memang Tapi kalau berbadi gunain Samsung Galaxy S10 series ini Jadi tinggal buka aja Samsung Wear-nya Habis itu konekin dan udah sih semudah itu caranya Nah pada aplikasi ini kalian bisa pantau kisah baterai dari earbudnya tuh berapa Dan kalian juga bisa aktifin ambient soundnya biar gak bolot-bolot banget pada saat kalian dengerin musik Jadi tetep mendengar suara dari luar nih guys Lalu kalian juga bisa kontrol musik dengan touch aja earbudnya Jadi bisa play musik hanya dengan sebutuhan tangan kalian nih Nah karena gue lagi demen dengerin podcast ataupun dengerin FM Radio di jam kantor Untungnya ada earbud ini dan bisa menjadi penolong buat gue Kenapa? Karena gue gak lagi pasang earphone cable yang bisa menjadi perhatian para bos-bos gitu Jadi gue tetep bisa kerja sambil dengerin podcast nih guys Nah kalau untuk kualitas suaranya Gue berbadi sesuka sama hasil suaranya ya guys Jadi kalau kita akan dipakai untuk berlama-lama dengerin orang ngobrol di podcast Itu berasanya asik aja Rasanya jelas dan gak mendel Sedangkan kalau diajak untuk dengerin musik favorit berasanya asik Cuma bagi kalian yang ekspektasinya tinggi akan suara bass yang dihasilin daripada bassnya Itu kurang didapetin daripada bass ini nih guys Itu kalau buat gue Baterai earbud ini sebesar 0,8 mAh dan terbilangnya awet nih guys Gak bisa bilang berapa lama sih habisnya Cuma pernah dipakai dari mulai belakang kantor hingga jam makan siang itu masih bisa bertahan baterainya nih guys Sedangkan untuk charger case saya punya kapasitas baterai sebesar 252 mAh Jadi bisa digunain 2-3 kali untuk ngecas si earbudnya nih guys Oke jadi sebelah akhirnya Samsung Galaxy Bass ini bener-bener nge-support banget kesaharian alam gue Dari mulai gue suka dengerin musik atau dengerin podcast Dan gak mau lagi ribet sama namanya kabel daripada earphone Ini bener-bener nge-support banget sih Dan karena harganya akhir menyentuh 2 juta atau 1,8 Itu sih gue berharapnya akan ada kualitas suara bass yang lebih berasal nih guys Tapi semua itu balik lagi ke pilihan kalian tergantung dari budget dan juga kebutuhannya Oke sekian dari dulu jangan lupa like video Jangan lupa juga subscribe channelnya dan komentar di bawah tentang Samsung Galaxy Bass ini kayak gimana Sekian dari lagi dan saatnya bilang See you bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax